Buku lamanya agak disampingkan dulu, ayo kita baca buku baru, sehingga kita betul-betul bisa merespon situasi yang terdisrupsi karena pandemi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melunching aplikasi Sistem Pelaporan Online Corporate Social Responsibility atau silap CSR Selasa 2 Maret 2021. Aplikasi tersebut dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Aplikasi yang dilaunching oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu nantinya akan mempermudah dan mempercepat pelaporan sekaligus perencanaan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan BUMN maupun BUMD. Ganjar berharap aplikasi silap CSR dapat terkonsolidasi dengan baik karena sejak pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari satu tahun berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ayo kita baca buku baru sehingga kita betul-betul bisa merespon situasi yang terdisrupsi karena pandemi karena tidak harus semuanya itu uang, bisa manajemen, bisa sistem, bisa metode untuk mereka bisa memperbaiki. OPD kita minta untuk memberi jeng, menjembatani kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk kemudian mau membantu. Sumber keuangan kita minta mungkin dari program APBD bisa, APBN bisa, ada CSR bisa, CSR kan sudah ada perdanya, coba ini dikelompokkan, maka DIN SOS saya minta untuk komunikasi dengan Pemensos kalau perlu sampai ke kantor WAPES agar datanya betul-betul bisa valid, diverifikasi validasi dan kemudian menjadi kelompok sasaran. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen akan menggenjot penurunan angka kemiskinan. Selain pendampingan satu OPD satu desa, juga melalui aplikasi silap CSR. Dengan adanya silap ini nanti kita bisa mengetahui berapa sih nominalnya ada di mana saja mau diserahkan kemana. Nah ini terjadi kita untuk memudahkan perantasan kemiskinan. Terima kasih sudah menonton!